selamat menikmati selamat siang selamat sore selamat malam selamat pagi saat ini kita lagi riding menuju ke tubuh ekuator atau tubuh katolistiwa yang ada di sangtan ulu kabupaten putai kartan negara jarak tempu dari bontang ke sangtan ulu sekitar 32 km dengan waktu tempu perkiraan ini 40 menit waktu normal ikuti terus perjalanan trader fighter sedulur jangan lupa like komen share subscribe tunggu selamat datang bontang sepi kalau siang selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Jalan berusak macet macet Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jalan patah Jalan patah Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati kita berpetu dulu Alhamdulillah hujannya sudah reda kita lanjutkan perjalanan lagi kemudahan di depan tidak ada hujan lagi selamat datang di kabupaten Kutai Kartanegara kita masuk di wilayah Kukar Jalanan licin Jalanan licin Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah tiba di Tugu Ekuator Selamat datang Tugu Ekuator pintu gerbang masuk ke Tugu Ekuator Jadi pengelolaannya ini masih di bawah Tangan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Kutai Kartanegara itu di atas adalah Tugu Ekuator Tugu Hatulistiwa Jadi sekedar informasi Tugu Hatulistiwa Santan Ulu ini adalah salah satu Tugu Hatulistiwa yang ada di Indonesia Pelang lokasi Tugu Ekuator Santan Ulu Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Kita akan ke dalam cek-cek kondisi Tugu Ekuator yang ada di atas untuk saat ini Di sini lokasi parkir Alhamdulillah kita sudah tiba di Tugu Ekuator Tugu Hatulistiwa Santan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Jadi di atas Tugu itu ada dua cincin itu membentuk bola bumi kemudian ada tanda panah itu arah garis tengah sedangkan peresmiannya sendiri diresmikan tanggal 2 Juli tahun 1993 yang waktu itu Panglima Angkatan Persenjata Republik Indonesia masih dijabat oleh General TNI Faisal Tanjung Oke kita cek-cek di sekitar di Tugu ini terdapat 4 buah pintu di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri kemudian ada 4 jendela semacam kisi-kisi yang ada di belakang dua, di depan dua kemudian kemudian Tugu ini pernah direnovasi atas kerjasama antara PT Kaltim Metanol Industri yang ada di Bontang dengan Kodim 0908 Bontang diresmikan pada tanggal 24 Maret 2011 Pintunya digembok jadi kita tidak bisa masuk andaikan bisa naik ke atas maka kita akan menyaksikan kita akan melihat PT Badak LNG Badak pengolahan gas yang ada di Bontang salah satu perusahaan gas yang terbesar di dunia yang kita bisa saksikan hanya perkebunan kelapa sawit dan pohon-pohon yang masih rindang yang masih alami yang ada di sekitar Tugu Atulistiwa Tugu Ekuator ini demikian Rider Haikar dari Tugu Ekuator Santan Ulu Kalimantan Timur Indonesia yang terkini yang itu yang dikana dikana Terima kasih.